iya, ayahku meninggal, po oh, meninggal, Ren, meninggal waduh, waduh, sabar, Ren ayo, kita cari si Randy dulu ayo, ayo, sini Randy 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 gimana kamu, Ren Randy Randy ayo kita ke sekolah, Ren ya, Ren Randy Randy, kamu di mana? ini harus dipindahin ke sini, nih aduh, masih banyak lagi kerjaanku ini aduh, semenjak ayahku gak ada sendirian aku ini kok harus ngecek telurnya ini semuanya udah jam sekolah lagi waduh, masih berantakan ini terus taruh dilantas lagi aduh, ngecek telurnya 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 wah, apa, ngapain kamu itu, Ren aku masih ngerjain kerjaan bapak dulu ntar, kamu telamat sekolah lagi yaudah, gak apa-apa nanti bilangin ya sama pak guru ya kalau aku telamat datangnya kok setiap hari si Randy ngambil pekerjaan bapaknya mana aku tahu, po kebanyakan sekarang si Randy yang ambil pekerjaan bapaknya, po aduh, emang bapaknya kemana ya aduh, ngapain kamu nanya aku pengen nanya aja ya, aku masih beres-beres ini masih banyak telurnya ntar selesai ini, aku langsung ke sekolah yaudah, kalau gitu aku tunggu di sekolah ya wah, aku duluan, Ren ya, ya, kan, 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 ya setiap hari aku dicari sama temen-temen padahal dia udah mau ngajakin aku sekolah tapi akunya aja yang telah telus semenjak bapakku meninggal, kawan-kawan aku harus sambil pekerjaannya ini sendirian ibu aku lagi sakit sebelum aku berangkat sekolah aku harus kerjain ini semua aduh, ini harus dirapin terus bapak, kenapa bapaknya nyalin aku aku gak kuat ini amir sendiri ya bisa gak sekali, pak setiap hari aku harus kayak gini sebelum ke sekolah eh, eh, po, cepet, po wah, aku dapet durian kamu dapet durian kita buka aja dulu di sini ya, ya injak aja, om pakai kakinya balik, balik, balik wah, gak bisa wah, wah usah, aduh ini punyanya si Renny kayaknya nih kita makan dulu ya, enaknya hmmm, hmm ini durian apa namanya? ini namanya durian dimakan enak semuanya enak durian ini durian apa ini? ini durian berduri Paul aduh ada-ada aja kamu yuk sambil bawa ke sekolah yuk yaudah yuk enak aduh kosong di jalan udah semuanya berang ke sekolah kayaknya aku harus lari ini ke sekolah ayo cepat cepat sini aduh udah ujar lagi kok masih sepi gak tau aduh gimana ini po? kok sepi semua po? aduh gara-gara kita nyari si Renly sama makan durian terlambat kita wah coba kita cek ke kelas iya wisi wisi gak ada siapa-siapa iya wah kok sepi ya kok semuanya bangkunnya kok naik ini jangan-jangan udah semuanya pulang waduh ujar lagi si Sopo sama si Om itu aku makan jalan aja dia wah semua aja di atas ini po iya bener po kok ada tulisan begini iya loh ayu loh daddy daddy wah udah pulang sekolah semua iya operasi kita terlambat iya bener gimana ini sekarang ini gara-gara kita makan durian apa itu apa itu iya bener aku jadi takut aduh jangan gauh kita haaah haaah mici haaah aduh lebar pake bolanya iya wah ah haaah 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 aduh berapa kamu lebar bola bu haaah 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 aduh ternyata si Ramai yang lebarin kita gak bener haaah ngapa yang sekarang bingung eh teman-teman sekelas kita dimana kok gak ada yang datang haaah ujar jam 1 bu udah pada pula semua iya aduh kita terlambat ini aduh kita sama sekarang kayak si Randy terlambat aduh gara-gara kita nyari si Randy kita terlambat juga bisa-bisa kita dihukum kayak si Randy besok kita gak bisa ngomong apa sama bapak guru haaah kita beli angaja kita izin aduh terlambat lagi aku aduh eh kan-kan haaah Ren gara-gara kamu Ren kita terlat sekolahnya aduh aku juga terlat ini kita juga terlambat aduh aku udah 4 kali aku terlambat gimana sekarang emang kenapa sih kamu terus terlambat tadi kita gara-gara nyari kamu Ren kita jadinya ikut terlambat kok aku gak dicari tadi Om mana aku tau Rameh ya aduh sekarang aku dimarahin sama pak guru lagi jadi rasanya besok aku dihukum lagi dah emang kenapa kamu bisa terlambat terus Ren iya bener bilang dong sama kita sebenernya aku terlambat sekolah terus iya iya aku meninggal pak haaah meninggal Ren meninggal aduh aduh sabar Ren aduh kok kamu gak bilang-bilang tadi malahan kita berpikiran jelek sama kamu kenapa kamu gak ngasih tau kita aku gak pengen ngerepotin kalian aduh yang sabar ya Ren sabar kita gak tau aku harus tenang aku harus ngerjain pekerjaan bapakku bisnis bapakku tenang banget ini iya tenang Om Ren tenang emang bisnis apa bapakmu bisnis telur dia papanya Ram tadi aku pas nyari ke rumahnya dia masih ngerjain telur aduh telur po iya po telur kamu ngomong telur aja kamu gak bisa aduh sekarang gimana ini pasti aku dihukum lagi sama pak guru emang kemarin kamu udah bilang sama pak guru kalau kamu terlambat gara-gara bapakmu meninggal belum sempet aku bicara sama guruku aduh kalau kamu gak cerita sama pak guru setiap hari kamu udah lama dihukum Ren makanya kamu cerita sama pak guru bilang kalau bapakmu udah meninggal kan gak dihukum kamu Ren kalau udah kayak gini kejadiannya besok aku harus kasih tau ya aku yang temenin dah kasih tau ke gurunya aku yang bilangin juga sekarang gimana caranya kita udah terlambat juga mau gimana kita harus tetap sekolah besok aku harus jujur sama pak guru kalau keadaanku seperti ini semua pekerjaan rumah sama bisnis bapakku aku harus kerjain semua sebelum aku berangkat sekolah padesan aja kamu tadi masih pintain telur ternyata begitu ceritanya wah po kita harus bantu si Ren biar pak guru tau kejadiannya seperti ini bener itu om sekarang kita harus kasih tau jangan sekarang sekarang pak guru masih di rumahnya besok aja yaudah besok kita langsung samperin pak guru ya ya bener kita samperin aja deh langsung eh Ren sekarang kita ke kuburan bapakmu ya Ren ya iya 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 si rendy ya kita bersiara disana kamu sih nggak bilang kalau bapakmu meninggal sekarang Ren kita akan bantu kamu setiap hari kita memanduin pekerjaanmu dengan bisnis bapakmu juga nah pokoknya aku juga bantu juga Ren nah biar kamu nggak sendirian ngerjain pekerjaan rumah kawan-kawan terima kasih ya ya kamu harus sabar kamu harus semangat biar kamu nggak ada kamu harus semangat Ren ya bener ya udah mau masa depan kamu Ren nanti setiap sekolah aku jemput kamu Ren biar kamu ada yang diajak sekolah ya ya terima kasih Ramah bapakku udah nggak ada sekarang ibuku sakit sekarang aku harus berjual sedih ya kamu harus sabar pokoknya sabar tenang kita akan bantuin kamu kok nah sekarang kita ke rumah kamu Ren nah Ramah kita ke rumahnya si Rendy dulu yuk kita ke rumahnya si Rendy dulu yuk oke sekolah pekerjaan rumahmu saya bantu kok pokoknya sampai habis sampai selesai kita bantuin Ren terima kasih kawan-kawan ya yuk sama-sama sama-sama kamu naik disini yuk Ramah yuk Ramah yuk Ramah yuk ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati